Assalamualaikum kembali lagi ke youtube channel aku depal Ria jadi malam ini kami bersama ibu-ibu perumahan Gang Pisang kebetulan ini mengadakan makan bersama gitu ya bun hari ini kami makan rawon sore harinya itu kami udah selesai undangan undangannya ada di deket gang perumahan juga ya bun di belakang nah malam harinya kami lanjut lagi nih ronde 2 makan bareng makan rawon ini yang masak adalah maestri kalau maestri masak itu pasti enak-enak banget ya aku baru ngerasa rawon yang paling enak itu masakan maestri nih di batam dan ini makan rawonnya itu sama lontong gini bun kemudian minumnya air es terus ini aku udah kasih sambal ya sambal dan nanti mau aku kasih juga toge yang pendek nah sambil aku ngasih toge nya disini aku mau ucapkan terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang sudah hadir dan mengklik video aku kali ini semoga video aku ini bermanfaat jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya kasih like komen dan subscribe bagi yang belum subscribe aktifkan juga notifikasinya supaya teman-teman enggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru nah beginilah ya bun suasana waktu makan bareng kemarin nah setelah ini besoknya aku mau lanjut food prep gitu ya mau belanja mingguan karena stok di kulkas juga udah menipis banget tapi sebelum aku pergi belanja ini kami mau beres-beres dulu tipis-tipis aja ya bun itu aku lihat gosohan aku juga udah menumpuk mau aku cicil pagi ini kemudian tadi pak suami juga bongkar-bongkar bagian rak buku karena kami mau pindah minggu depan gitu ya bun ceritanya makanya minggu ini kami udah nyicil-nyicil buat packing-packing barang nah ini akuarium aku ikan-ikannya imut-imut ya enggak tahu itu udah dikasih makan belum ya nah ini aku lanjut ya bun buat menggosok pakaian ini pakaian aku juga udah menumpuk banget tapi sebelum menggosok ini aku mau colokan dulu ya si colokannya karena ini enggak sampai kalau dari meja gosokannya itu ke atas itu ya karena kan kabel gosokannya itu enggak begitu panjang makanya harus pakai kabel lagi nah dan ini aku bongkar-bongkar dulu ya baju-baju yang mau aku gosok disini aku enggak gosok semuanya tapi sebagian aja nanti siang atau malamnya aku cicil lagi kayak gitu karena kalau langsung semua ini aku bisa remuk badannya bun karena sebenarnya aku malas banget loh menggosok ini bun menggosok itu adalah kerjaan yang paling membosankan menurut aku ya makanya kalau pakaian itu aku sering numpuk kalau yang mau digosok kayak gini bun ya kalau pas datang rajinnya ya cepat selesai kalau enggak ya begini jadinya akhirnya numpuk banget gitu di kerancang kalau bunda-bunda gimana ya pada rajin enggak gosok pakaiannya boleh komen ya bun dan ini juga pak suami masih merapikan bagian rak buku ya karena raknya rencana hari ini mau diangkat karena kami pindahnya enggak jauh juga bun masih digang yang sama tapi beda nomor aja nah makanya kami juga pindahnya paling cuma angkat-angkat aja tapi walaupun ngangkat-ngangkat itu capek juga kan bun aku sebenarnya paling ya gimana ya paling capek gitu kalau masalah pindah-pindahan ini ya kan walaupun barangnya sedikit tapi tetap aja berasa banget gitu capeknya gitu kan kita harus packing terus bongkar lagi gitu kan dan ini alhamdulillah bun videonya aku percepat aja ya aku udah selesai menggosok enggak banyak ya bun cuma dapat segini aja tapi ini udah alhamdulillah banget masih ada sisanya yang belum aku gosok jadi pakaian yang udah aku gosok ini mau aku masukkan dulu ya ke dalam lemari jadi aku kelompokkan dulu ya pakaian pak suami pakaian pak suami gitu ya pakaian aku pakaian aku tinggal dimasukkan ke dalam tempatnya masing-masing aja nah kalau yang rak berwarna-warni itu rak pakaian pak suami ya bun kalau yang dua lagi itu pakaian aku gitu tapi itu udah gabung sama kayak tempat surprise gitu ya tempat handuk pokoknya dalam hari yang besar itu udah bergabung-gabung lah ceritanya dan alhamdulillah ini aku udah hampir selesai ya merapikan baju yang udah aku gosok setelah ini aku siap-siap mau pergi ke pasar tapi di pasar aku enggak videoin ya bun karena cuaca lagi mendung jadi aku mau main cepat aja dan ini aku udah pulang ya dari pasar jadi langsung aja mau aku unboxing dan untuk belanjaan sayuran seperti cabai kemudian sayur-sayuran itu aku habis Rp58.000 dan itu dapatnya cuma kayak gini aja nih enggak banyak bun sebenarnya ya jadi belanjaan aku kali ini sebenarnya agak lebih dari budget aku seperti biasa ini juga bukan untuk seminggu sepertinya ya bun ya paling untuk 4 hari gitu ya kan karena memang harga-harga pada naik semua gitu makanya juga ya harus pinter-pinter lah kita ya emak-emak mengaturnya kalau enggak bisa over budget terus gitu malah makin bikin keuangan kita makin berantakan kan dan ini tadi aku juga ada ambil cabai-cabai gitu ya karena cabai merah itu mahal banget jadi disini aku mix aja ya pun untuk percabiannya aku ambil cabai kecil atau cabai rawit itu agak banyak daripada si cabai merahnya kemudian aku juga ada ambil cabai hijau jadi nanti rencananya ya paling aku mau masak tauco gitu ya kalau tauco kan lebih enak kalau pakai cabai hijau ya bun makanya aku mix aja nih semua percabian jadi aku tinggal mikir nanti mau masak apa gitu ya yang tidak menggunakan cabai terlalu banyak karena emang lagi mahal banget gitu kemudian disini aku juga ada ambil sawi putih jadi aku ambilnya satu bonggol kayak gini aku enggak tau ini berapa ya bun pokoknya aku asal ambil-ambil aja dan ini aku kopek kayak gini aja ya bun terus ini karena enggak muat tempatnya mau aku pindahkan dulu ke tempat yang lebih besar aku kemarin itu sempat lihat di youtube makanan dari sawi gitu ya terus dikukus nanti itu enak banget sepertinya makanya ini enggak aku potong kecil-kecil jadi cukup kayak gini aja kemudian ini aku juga ada beli kangkung tadi ya bun ya satu ikat lanjut lagi ya untuk cendilan disini aku beli pisang aja pisang lilin ya kayak gini pisangnya itu 5 ribu terus ubinya juga 5 ribu lanjut lagi disini aku juga tadi ada beli bawang tapi enggak banyak karena bawang aku juga masih ada sedikit makanya ya aku ambil sedikit aja ya bun terus itu bawang putih enggak aku beli karena memang masih ada lanjut lagi disini juga aku ada beli tahu tahu ini aku beli 5 ribu kemudian tempe juga 5 ribu 2 jadi totalnya 10 ribu tadi ya bun kemudian lanjut lagi disini aku ada beli kelapa disini aku beli 5 ribu karena aku mau merendang merendang ayam gitu dan ini aku ada beli serai ini seribu kemudian ini bumbu rendang 3 ribu ya aku belinya bumbu jadi aja kemudian ini ada daun jeru aku minta si abangnya masukin seribu rupiah dapatnya segini udah alhamdulillah ya kan lanjut lagi ya bun disini aku juga tadi ada ambil apa ini ya ada beli ikan asin ikan asin yang kayak gini ya ikan asin bulu ayam aku belinya 1 oz aja itu 8 ribu kemudian untuk protein hewani aku cuma beli ayam itu 1 kilo lebih itu 47 ribu dan aku beli ati ampela itu 10 ribu alhamdulillah jadi total belanjaan aku kali ini tuh 160 ribuan lebih gitu ya bun agak over tapi ya ini juga gak sampai seminggu kayaknya bun cuma 4 hari aja ya kan tapi ya nanti tinggal kita pikir cara pengolahannya seperti apa insyaallah kekurangan yang belanjaan selanjutnya itu nanti diambil dari anggaran yang lain gitu biar bisa menutupi ya kan bun dan ini sudah aku susun juga ke dalam kulkas jadi untuk daging-daging ayam ya itu aku letaknya di freezer sedangkan sayur-sayuran itu di bagian yang bawah aja dan ini udah aku susun ya sedemikian rupa di dalam kulkas terus nah ini kemarin pak suami kan udah mencairkan batu esnya dan inilah penampakannya ya bun di dalam freezer terus ini aku mau putar suhunya ke maksimal karena ini kulkas aku sepertinya ini banyak ya kan isinya makanya kita harus putar dia ke maksimal biar dianya itu tetap terjaga gitu ya kemudian disini karena aku kan lagi packing-packing ya kan bun untuk pindahan jadi rencananya lemari ini juga mau segera kami angkat jadi sebagian barangnya kami keluarkan dulu kayak botol-botol kemudian ya food container gitu ya ini mau dikeluarin dulu ya sama pak suami jadi setelah ini baru aku masak gitu pun sebenarnya ini udah capek banget tapi ya udahlah lanjut aja oke bun videonya cukup sampai disini dulu ya semoga ini bisa menginspirasi semoga kalian bisa suka juga sampai berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati terima kasih